Burn out atau kelelahan akibat tekanan yang berkepanjangan di tempat kerja adalah ancaman kesejahteraan mental untuk pekerja-pekerja baru yang belum dapat beradaptasi di lingkungannya. Kemampuan adaptasi adalah soft skill yang perlu diperhatikan oleh institusi pendidikan vokasional yang mencetak lulusan tenaga siap kerja. SMK Negeri Satu Jenangan adalah sekolah menengah kejuruan teknik tertua dan salah satu yang terbaik di Kabupaten Ponorogo. Dengan ribuan peserta didik, SMK Negeri Satu Jenangan bercita-cita agar lulusannya memiliki soft skill yang baik, selain hard skill yang tentu saja menjadi bekal untuk memasuki dunia industri. Namun, padatnya materi kurikulum yang masih berorientasi pada hard skill membuat pembelajaran untuk mengoptimalkan soft skill tersebut masih kalah prioritas. Tim pengabdian masyarakat Universitas Darussalam Gontor mencoba menerapkan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut, yaitu dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan judul Pendampingan Pengembangan Soft Skill Jalon Lulusan SMK Negeri Satu Jenangan yang resilient terhadap ancaman burnout di lingkungan kerja. Program ini fokus pada pendampingan guru bimbingan konseling untuk meningkatkan pengetahuan guru terkait soft skill dan hubungannya dengan potensi risiko burnout dan mengembangkan variasi metode pembelajaran soft skill pada siswa. Pasca pelaksanaan training of trainer, peserta dapat mengembangkan metode pembelajaran soft skill yang lebih bervariasi sehingga dapat menurunkan potensi risiko burnout siswa. Selain kegiatan training of trainer, tim pengabdian masyarakat Universitas Darussalam Gontor juga melakukan pendampingan penyusunan modul pembelajaran soft skill dan penyusunan instrumen assessment burnout untuk membantu tugas guru bimbingan konseling dalam mendampingi siswa di SMKN Satu Jenangan Ponorogo agar siap menjadi lulusan yang resilien menghadapi potensi burnout di dunia industri. Lalu, bagaimana pendapat mereka? Dengan kita akan diberikan aplikasi buntam di siswa, lokasi siswa, tentu kita akan tahu segini mungkin bahwa apakah siswa kita mengalami proses ketidak nyamanan di sekolah, ketidak betakan di sekolah sebetapa kita mampu memberikan layanan, bimbingan konseling, dan hasilnya nanti diharapkan siswa akan lebih nyaman, lebih senang, lebih bahagia di sekolah ini. Sampai halnya nanti, apabila siswa sudah lulus untuk kerja, kita juga akan bisa membuat pekerjaan secara contoh yang sesuai dengan pindahnya sehingga koronan bimbingan penyusunan kita bisa ikan. Dan ini nanti yang kita akan bisa samurkan, kita bisa bekerja sama antara SMKN Satu Jenangan dengan mudah kontor. Saya keren kemudian.